assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman pecinta bioslimo khususnya gen 1 kali ini saya mau memberikan tutorial cara mengatasi engine mounting kanan yang oblak simak terus video saya ya ini cara mengeceknya cukup mudah kita cukup masukkan jari kita ke engine mounting yang bagian atas kalau tangan kita masuk berarti engine mounting udah melayoblak dan getaran mesin akan terasa di kabin untuk melepas engine mounting kanan disini ada enam buah baut yang lima di atas dan yang satu di bawah tumur tahap awal yang kita lakukan adalah mendongkrak kita dongkraknya lewat kalter oli ya tetapi kita kasih tumbuhan papan biar kalter olinya tidak rusak kita dongkraknya sekitar naiknya selisih tiga sentian lah nggak usah tinggi-tinggi kita dongkraknya di mesin bukan disasis ya terus kita siapin kunci 14 kita pakai yang sok aja pakai kunci yang asli yang jangan yang abal-abal takutnya malah nanti baut rusak selek kita lepas satu persatu bautnya kita kendorin enggak usah langsung copot kita ratain dulu kendorinya yang di atas lima baut yang dibawah satu tuh semua pakai kunci 14 disini saya enggak akan ganti engine mounting cuma disini saya mau nyoba perbaikin cukup pakai ganjal aja mau nyobain gimana hasilnya pokoknya tonton terus video saya sampai akhir jangan di skip ya kalau baut udah kendor semua rata baru kita lepasin satu persatu bautnya nanti yang agak susah yang di bagian bawah sih kita perlu agak hati-hati soalnya ruangnya sempit pakai kuncinya juga muternya agak susah harus ekstra sabar pokoknya perlu diingat pendukerakan harus kita lihat benar-benar jangan sampai pendukeraknya meleset atau bagaimana soalnya kan tumpuan mesinnya kita copot jangan sampai niat kita mau wakalin malah jadi ribet pokoknya hati-hati ya pelan-pelan yang penting pasti tapi saran saya kalau engine mounting udah oblak itu bagusnya diganti baru aja sih tapi disini saya mau mencoba memberikan cara atau low budgetnya biar engine mounting kita bisa dipakai lagi nggak perlu beli baru yang harganya lumayan lah ini bagian yang paling tersusah adalah yang nyopot mur di bawah soalnya posisinya di bawah kita agak kalau sendiran itu agak susah sebenarnya tapi saya akan coba gimana caranya baut itu bisa terlepas bagusnya pakai kunci sok 14 yang panjang biar kalau nyopotnya itu agak mudahan ke bawahnya lepas baut bawah nggak perlu nggak perlu buka kan ya kita cuma butuh pelok kita mentokin ke kanan aja biar ada ruang untuk mengendorin bautnya dan bautnya udah mulai kendor sih butuh ekstra kesabaran buat ngendorin baut yang di bawah karena posisinya sangat sempit dan sangat agak susah dijangkau lah misalkan kita mau nyobain pasti bisa kok meskipun kita muternya pelan-pelan tapi lama-lama baut akan lepas disini mungkin setiap orang punya cara yang berbeda tapi ini cara saya untuk lepasin bautnya kalau di video lain mungkin kalau untuk yang lepasin baut bawah nggak dilihatin ya karena agak susah juga ngelepasinnya udah lepas engine mountingnya bisa kan ini engine mountingnya karet-karetnya udah mulai aus dan udah mulai pada renggang nanti coba kita repair ya ini kondisi engine mounting kanannya mulai pada renggang kita lepas dulu bautnya pakai kunci 14 ya ini ini Hai nih selama saya pegang engine mountingnya belum pernah saya ganti udah mulai tipis karet-karetnya nanti kita coba repair dan kita ganjil dan gimana hasilnya masih geter sampai kabin enggak ya kita cek dulu bagian karet-karetnya gimana masih bisa dipakai enggak tapi disini karet-karet punya saya udah mulai retak nanti paling saya kasih lem biar berkat lagi ini saya tetesin lem G atau lem korea biar bagian yang retaknya tadi bisa rakat kembali kita cek muter mana bagian yang retak-retaknya itu yang menyebabkan geter karena karet-karetnya udah pada retak atau sobek kalau sudah di lem G atau Korea saya akan tambahin sealer biar makin senyap pada ingin mountingnya di sini saya isiin pakai sealer sampai full ya kanan-kirinya Hai biar ruang geraknya dia ada yang mengganjal dari sealer tersebut boleh pakai cara saya boleh juga diganti baru tapi langkah baiknya mending dipakai diganti baru aja biar makin maksimal biar makin senyap makin enak juga kalau disini kan saya nyobain low budgetnya aja murah meriah enggak ngabisin uang banyak soalnya beli baru juga lumayan harga kisaran paling ke 400 ke atas lah tergantung mereknya juga kalau yang label mungkin 400 450 juga udah dapet tapi apa salahnya nyobain cara saya ini murah meriah enggak ngabisin uang banyak tapi hasilnya ya enggak bisa maksimal kayak kita ganti baru nanti kalau sealer udah merata kita tunggu sampai agak kering baru nanti kita pasang kembali disini saya ganjal pakai ring ya pakai dua buah karena longgarnya udah jari masuk kalau satu jari masih masih jauh makanya saya kasih ring dua kalau udah kita pasang kembali dan nanti kita lihat hasilnya gimana tujuan saya kasih ring disini karena pada mangkuk chasis dan engine itu udah rata udah nempel makanya saya kasih ring agar ada jarak antara chasis dan engine agar tidak bersentuhan Hai tapi disini enggak menjamin 100% getaran akan hilang cuma agak sedikit berkurang lah paling enggak 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 getar banget ada jarak antara jarak antara mesin dan chasis jadi enggak bersentuhan secara langsung semoga hasilnya agak memuaskan meskipun enggak maksimal kayak ganti baru ini setelah kita ganjal ada jarak tangan kita nggak bisa masuk Hai berarti disini jarak antara chasis dan mesin itu udah nggak nempel lagi yang pertama tadi kan nempel Hai setelah semua pasang kita pasangkan dan kembali engine mounting ke tempatnya caranya sama kayak tadi kita cukup kencangkan baut pakai kunci 14 Hai lebih mudah pemasangan daripada pelepasan untuk pengencangan baut kita ratakan semua dulu jangan sampai kita kencang salah satu jadi kita ratain kelima buah baut yang di atas itu rata semua dulu nanti ada baut yang dibawah itu juga kita kencangnya belakangan yang atas dulu kita kencangin rata dulu sampai kencang ya biar enggak terjadi penggeseran baut atau selek baut takutnya kan kalau kencang salah satu ada yang miring apa gimana kita enggak tahu kita paksain malah baut rusak silahkan yang mau nerapin cara saya ini dengan cara di ganti repair atau ganti baru aja Hai titik sifatnya sementara ya kalau awet ya semen tahun juga enggak tahu juga nih kita lihat dulu hasilnya nanti gimana setelah kita pasang semua kita setara apakah getarannya masih parah atau berkurang kita lihat nanti ya jangan lupa bojong bagian bawah kita pasang nanti kita yang atas pasang yang bawah lupa nggak kepasang kita kencangin pakai tangan dulu pelan-pelan sampai rapat nanti pengencangan baru pakai kunci kalau sudah kita kencangin baut satu persatu kita rata yang ngecenginya jangan salah satu kenceng kita ratain dulu semua biar posisi engine mountingnya juga rata kencanginnya pokoknya jangan kencang banget lah sekuatnya kalau kunci udah pas ya udah kita kencangin lagi baut penutupnya dua baut soalnya tadi kan buat nyetel yang tengah kita kalau ngecenginya kan harus dipasang dulu biar emang bener-bener kencang kalau kita kencangin dibawah nggak bakal kencang pokoknya bojang tengah ini harus kencang banget ya kalau udah kencang banget kita kendorin baut 214 tadi baru kita pasang penutupnya ini kita pasang penutupnya karena bautnya udah kita kencangin udah kita kencangin bautnya di atas baut ada lima buah dan dibawah ada satu yang ngetinget nanti ada yang nggak pasang bautnya kita cek semua bautnya kita kencangin pelan-pelan sampai rata jangan sampai ada yang kendor sehanya itu buat penyangga mesin kalau udah kita pakai kunci yang agak kuat buat ngecenginya buat martin emang bautnya benar-benar udah kencang nggak usah pakai tenaga ekstra yang penting kunci udah tak berarti ya udah kencang itu benar-benar udah kencang ini kita buat kencangnya Tangan kita gak masuk Udah rapat Kalau yang pertama tadi kan Kita masukin tangan masuk Kita tes lor hasilnya Ketaranya Gak ada lor Berarti emang benar-benar Ngaruh Kemarin Pas di starter Geter banget Kerasa sampai Di kabin Terima kasih supportnya lor Bagi yang mau nyoba Silahkan Kalau yang gak ya Ganti baru aja Biar makin maksimal hasilnya Terima kasih Yang udah nonton video saya Sampai habis Salam Pugian satu Musyatarah Terima kasih telah menonton video saya